Pendirian tembok yang menutup akses jalan di Cililitan, Jakarta Timur berbuntut panjang. Sekira 21 orang penghuni dua rumah terpaksa menumpang ke rumah tetangga untuk akses keluar masuk. Jalan selebar 1 meter di Jalan Jati Cililitan, Jakarta Timur ini tak lagi bisa dilalui warga setelah didirikannya tembok setinggi 2 meter. Akibatnya, 21 penghuni rumah yang mengandalkan jalan tersebut harus menumpang ke rumah tetangganya untuk akses keluar masuk. Dibangunnya tembok penutup bukanlah tanpa sebab. Hal itu dilakukan karena pemilik tanah merasa terganggu dengan aktivitas orang-orang yang kerap hilir budek lewat pekarangan rumahnya. Keluhan dari saya juga, banyaknya istilahnya dia bangun rumah. Banyaknya orang mondar-mandir lalu-lalu di tempat saya, dia mengganggu saya juga. Terus dia nggak pernah ada konfirmasi masalah mau bangun rumah atau yang istilahnya yang mengganggu saya lah dan keluarga. Sementara penghuni rumah yang terimbas penutupan jalan mengaku sudah mendapatkan izin dari mendiang orang tua pemilik tanah. Dulu ini kan ada engkong yang pemilik ini. Dulu memang kita madep ke sana, tapi karena di sana itu gagal anjing dan kita muslim, kata engkong udah seri, lewat aja sini, nggak apa-apa. Dulu tanah sebelah ini masih tanah kosong, sampai sekarang dibangun rumah, itu pun engkong masih kasih jalan sama kita, jangan diinginkan semua. Orang belakang ada jalan, harus dikasih jalan. Untuk menyelesaikan masalah tersebut sudah dilakukan mediasi sebanyak empat kali, namun belum mendapatkan jalan keluar. Jadi ketika ingin keluar, ia harus melalui atau melewati ruang tamu tetangganya terlebih dahulu. Karena hingga saat ini, akses menuju jalan utama di rumah Fuji Rahayuni masih ditutup oleh tembok. Kalau kita lihat ini tingginya sekitar 2 meter dengan lebar sekitar 1 meter. Rencananya siang hari ini akan dilakukan mediasi oleh RT RW pihak kepolisian dan juga pihak ATR BPN. Semoga saja mediasi kali ini akan memberikan titik terang. Dari Jakarta, Auriga Gustina, Sri Indro melaporkan.